Sejumlah persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, dalam menyongsong pemilihan umum, pemilu, serentak 2024. Satu di antaranya yakni dengan membangun kampung demokrasi. Kampung demokrasi dibangun oleh KPUD Kota Tangerang pada bulan Juni 2022. Ketua KPUD Kota Tangerang, Syai Lendra mengatakan, Alhamdulillah antusiasma masyarakat, sudah kita sosialisasikan di 13 kesempatan. Kemudian juga ada kegiatan kita, itu kampung demokrasi. Kampung demokrasi nanti akan kita rencanakan di bulan Juli atau Agustus. Itu kita akan menggandeng perguruan tinggi dan di Stukcapil. Kita akan melakukan kegiatan pendidikan politik. Kemudian juga terkait dengan di dalamnya, terkait dengan anti-manipolitik. Kemudian juga informasi sara, informasi tentang hoax dan lain sebagainya. Agar masyarakat di bawah juga menjadi pemilih yang cerdas. Apa kegiatan-kegiatan di situ nanti? Nanti kegiatannya itu, kita fokuskan biar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Terus ke depannya nanti menuju 2024, pemilih serentak. Paling tidak di dua tempat itu, daftar pemilihnya clear. Semuanya terdaftar dan mudah-mudahan insya Allah, tidak ada yang pakai KTP. Walaupun yang pakai KTP, paling tidak tidak banyak. Ini bisa redang serangan pajar juga? Yang penting istiar KPU seperti itu. Nanti kita kembalikan ke masyarakat. Yang penting kita sudah berbuat, memberikan informasi tentang pemilih yang baik, pemilih yang sehat. Ada lagi kegiatan kita. Itu terkait dengan podcast. Alhamdulillah kita sudah jalan sasaran kita yang pertama memang internal dulu. Ketua KPU Provinsi juga. Kita undang ketua-ketua partai politik. Alhamdulillah sudah ada enam ketua partai yang sudah hadir, yang mengisi podcast. Salah satunya tujuannya itu untuk pendidikan politik kepada masyarakat, pemilih pemula, sobat pemilih tangerang. Kira-kira seperti itu. Apa yang diobrolin, Pak? Ya, banyaklah seputar pengalaman. Kemudian juga terkait dengan politiknya sedikit. politiknya enggak banyak. Ada tapi enggak banyak. Saya kira itu. Outputnya? Outputnya ya pesan terkait dengan KPK, partai politik, terkait dengan pemilu. Masyarakat tahu, oh ternyata seperti ini. Tentang perjalanan proses demokrasi pemilihan. Jangan lupa subscribe ya!